Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru Dimanapun berada, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Kita terlebih dulu datang kepada Tuhan mohon penyertaannya dalam doa Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat pernyataanmu sepanjang hari ini Sehingga kami bisa bekerja, kami bisa menyelesaikan hari ini dengan baik Tuhan malam hari ini kembali kami akan merenungkan sebagian dari firmanmu Kiranya Tuhan mau memberikan kami hikmat sehingga kami bisa memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dalam satu nama Yaitu Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup, amin Renungan malam ini disampaikan oleh Pendeta Utomo Tema bacaan Alkitab adalah terlihat jelas Diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 Sampai dengan pasal 14 ayat 31 yang berbunyi demikian Yohanes pasal yang ketiga belas Sementara itu, sebelum hari raya pascah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya Mereka sedang makan bersama dan Iblis telah membisikkan rencana Dalam hati Judas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubehnya Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu Maka sampailah ia kepada Simon Petrus Kata Petrus kepadanya Tuhan engkau hendak membasuh kakiku Jawab Yesus kepadanya Apa yang engkau perbuat? Engkau tidak tahu sekarang Tetapi engkau akan mengertinya kelak Kata Petrus kepadanya Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya Jawab Yesus Jikalau aku tidak membasuh engkau Engkau tidak mendapat bagian dalam aku Kata Simon Petrus kepadanya Tuhan jangan hanya kakiku saja Tapi juga tangan dan kepalaku Kata Yesus kepadanya Barang siapa telah mandi Ia tidak usah membasuh diri lagi Selain membasuh kakinya Karena ia sudah bersih seluruhnya Juga kamu sudah bersih Hanya tidak semua Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia Karena itu ia berkata Tidak semua kamu bersih Sesudah ia membasuh kaki mereka Ia mengenakan pakaiannya Dan kembali ke tempatnya Lalu ia berkata kepada mereka Mengertikah kamu Apa yang telah ku perbuat kepadamu Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang akulah guru dan Tuhan Jadi jikalau aku membasuh kakimu Aku yang adalah Tuhan dan gurumu Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu Sebab aku telah memberikan Suatu teladan kepada kamu Supaya kamu juga berbuat sama Seperti yang telah ku perbuat kepadamu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang hamba Tidaklah lebih tinggi daripada tuanya Ataupun seorang utusan Daripada dia yang mengutusnya Jikalau kamu tahu semua ini Maka berbahagialah kamu Jika kamu melakukannya Bukan tentang kamu semua Aku berkata Aku tahu siapa yang telah kupilih Tetapi haruslah genap nas ini Orang yang makan rotiku Telah mengangkat tumitnya terhadap aku Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga Sebelum hal itu terjadi Supaya jika hal itu terjadi Kamu percaya bahwa akulah dia Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus Ia menerima aku Dan barang siapa menerima aku Ia menerima dia yang mengutus aku Setelah itu Yesus berkata demikian Ia sangat terheru lalu bersaksi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya Seorang di antara murid Yesus Yaitu murid yang dikasihinya Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya Kepada murid itu Simon Petrus memberi isya dan berkata Tanyalah siapa yang dimaksudkannya Murid yang duduk di dekat Yesus itu Berpaling dan berkata kepadanya Tuhan siapakah itu Jawab Yesus Dialah itu yang kepadanya Aku memberikan roti Sesudah aku mencelupkannya Sesudah berkata demikian Ia mengambil roti Mencelupkannya Dan memberikannya kepada Judas Anak Simon Iskariot Dan sesudah Judas menerima roti itu Ia kerasukan iblis Maka Yesus berkata kepadanya Apa yang hendak kau perbuat Perbuatlah dengan segera Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka Yang duduk makan itu mengerti Apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Judas Karena Judas memegang kas Ada yang menyangka bahwa Yesus Menyuruh dia membeli apa-apa Yang perlu untuk perayaan itu Atau memberi apa-apa Kepada orang miskin Judas menerima roti itu Lalu segera pergi Pada waktu itu Hari sudah malam Sesudah Judas pergi Berkatalah Yesus Sekarang anak manusia Dipermuliakan Dan Allah dipermuliakan Di dalam dia Jikalau Allah dipermuliakan Di dalam dia Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya Dan akan mempermuliakan Dia dengan segera Hai anak-anakku Hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu Kamu akan mencari aku Dan seperti yang telah kukatakan Kepada orang-orang Yahudi Ketempat aku pergi Tidak mungkin kamu datang Demikian pula aku mengatakannya Sekarang juga kepada kamu Aku memberi perintah baru Kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian Semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Yesus memperingatkan Petrus Simon Petrus berkata kepada Yesus Tuhan kemanakah engkau pergi Jawab Yesus Ketempat aku pergi Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang Tetapi kelak Engkau akan mengikuti aku Kata Petrus kepadanya Tuhan Mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang Aku akan memberikan nyawaku bagimu Jawab Yesus Nyawamu akan kau berikan bagiku Sesungguhnya aku berkata kepadamu Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku tiga kali Yohanes pasal 14 Rumah Bapak Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepadaku Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Dan kemana aku pergi Kamu tahu jalan ke situ Kata Thomas kepadanya Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia Dan kamu telah melihat dia Kata Filipus kepadanya Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Kata Yesus kepadanya Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus Namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau berkata Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Apa yang aku katakan kepadamu Tidak Aku katakan dari diriku sendiri Tapi Bapak yang diam di dalam aku Dialah yang melakukan pekerjaannya Percayalah kepadaku Bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Atau setidak-tidaknya Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa percaya kepadaku Ia akan melakukan juga Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Sebab aku pergi kepada Bapak Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku Aku akan melakukannya Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu Aku tidak akan meninggalkan kamu Sebagai yatim piatu Aku datang kembali kepadamu Tinggal sesaat lagi Dan dunia tidak akan melihat aku lagi Tetapi kamu melihat aku Sebab aku hidup Dan kamu pun akan hidup Pada waktu itulah kamu akan tahu Bahwa aku di dalam Bapakku Dan kamu di dalam aku Dan aku di dalam kamu Barang siapa memegang perintahku Dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku Ia akan dikasihi oleh Bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia Dan akan menyatakan diriku kepadanya Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya Tuhan apakah sebab Maka engkau tidak menyatakan dirimu kepada kami Dan bukan kepada dunia Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Ia akan menuruti firmanku Dan Bapakku akan mengasihi dia Dan kami akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama dengan dia Barang siapa tidak mengasihi aku Ia tidak menuruti firmanku Dan firman yang kamu dengar itu Bukanlah daripadaku Melainkan dari Bapak yang mengutus aku Semuanya itu kukatakan kepadamu Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur Yaitu roh kudus yang akan diutus Bapak Dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan kepadamu Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu Aku pergi Tetapi aku datang kembali kepadamu Sekiranya kamu mengasihi aku Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapaku Sebab Bapak lebih besar daripada aku Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi Supaya kamu percaya ababila hal itu terjadi Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu Sebab penguasa dunia ini datang Dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku Tetapi supaya dunia tahu Bahwa aku mengasihi Bapak Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu Seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku Bangunlah Marilah kita pergi dari sini Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini Selamat petang saudara-saudara yang dikasih Tuhan Hari ini kita berkarya Kiranya kita pulih hening sejenak Kita duduk di hadapan Tuhan Kita mendengar kebenaran firman Saudara Baiklah Ambilah pena Ini saat untuk menjawab kuis Hanya satu pertanyaan dan ini sangat sulit Apakah satu-satunya cara terbaik kita Sebagai pengikut Kristus untuk mendemonstrasikan iman kita A. Memakai atribut Kristen yang banyak B. Membawa Alkitab ke sekolah atau ke kantor C. Mengatakan kepada teman-teman Kita hanya mendengar musik Kristen D. Seri mengucapkan puji Tuhan dan haleluya E. Berkumpul dan berbaris Mengusir roh-roh jahat di masyarakat F. Dapat memberikan jawaban yang tepat untuk Alkitab Dalam permainan kuis G. Tidak satu pun dari hal-hal di atas Saudara percaya atau tidak Sesuai dengan Injil Yohanes pasal 13 Ayat 34 dan 35 Jawabannya adalah G Yesus mengatakan dengan sangat jelas kepada murid-muridnya Bahwa kasih adalah iklan terpenting untuk iman Dunia tidak terkesan dengan apa yang kita pakai Atau banyaknya pengetahuan kita Orang tidak peduli seberapa sering kita ke gereja Ataukah kita mendengarkan musik Kristen Atau musik sekuler di radio Ketika kita mengasihi saudara-saudara kita dengan sungguh-sungguh Tidak memikirkan diri sendiri Mau berkorban dan konsisten Maka orang yang bukan Kristen memperhatikan Bagikanlah kebenaran ini Dengan teman-teman Kristen kita hari ini Dan buatlah komitmen untuk mempraktekannya Lalu perhatikanlah Apa yang Yesus akan lakukan Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih kami diingatkan Bahwa sesungguhnya bukan banyaknya atribut Kristen yang kami pakai Bukan kata-kata pujian Haleluya Haleluya Mendengarkan musik-musik Kristen Bukan dengan pandainya kami Menguraikan kebenaran firman Namun sesungguhnya orang melihat lebih dalam Mereka lebih memperhatikan Bahkan mereka lebih tergerak Ketika mereka melihat peragaan hidup kami Itu pulalah yang Tuhan ajarkan kepada kami Supaya kasih itu bukan hanya kami katakan Kasih itu mesti kami wujudkan Kasih itu mesti kami peragakan Kasih itu mesti menyentuh orang-orang di sekitar kami Sebagaimana Tuhan sudah menyentuh kami Maka sesungguhnya sentuhan kasih itu Harus juga dirasakan oleh orang-orang Yang Tuhan tempatkan di sekitar kami Oleh karena itu Tuhan tolonglah Supaya kami sungguh-sungguh hadir Untuk menyatakan kasih Tuhan bagi sesama Kiranya kehadiran kami Sungguh menjadi pembawa-pembawa damai Kehadiran kami Boleh menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan Semua itu menolong banyak orang Untuk melihat Kristus di dalam hidup kami Bahkan pada waktunya Mereka menyerahkan diri Untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan Dan juru selamat mereka Berkati kami hari ini Berkati seluruh waktu kami Dan kami menyerahkan hidup kami Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara yang dikasih Tuhan Dunia membutuhkan kasih Tuhan Kiranya kita semua Dimampukan untuk menjawab Kerinduan itu Dan melalui sentuhan kasih Interaksi dan relasi yang kita bangun Maka banyak orang boleh percaya Kepada Kristus Selamat beristirahat Melepas lelah Namun bersyukur Karena Tuhan beserta Terima kasih